Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Subhan? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Subhan? Baik, baik Pak. Alhamdulillah ya. Gimana Pak Jul kabarnya? Terima kasih Pak Subhan. Ini, ya. Baik, Alhamdulillah Pak. Ini saya sengaja video call Bapak nih untuk sedikit ngobrol-ngobrol tentang bisnis Pak Subhan nih. Kira-kira sekarang bisnis Pak Subhan apa ya? Ya, kalau sekarang nih Pak, kita lagi bisnis makanan khas Indonesia Pak. Dari Betawi, Hasinan Betawi Pak. Mungkin Bapak udah pernah dengar nih. Hasinan Betawi. Produknya itu satu aja Pak ya? Ya, baru-baru Asinan Betawi saja. Ya. Nah, gimana kondisi penjualan saat ini Pak? Nah, kalau penjualan saat ini memang masih belum maksimal Pak. Kita masih ya ada transaksi, cuma masih belum sesuai yang kita harapkan ya Pak. kira-kira apa ini berapa omsetnya Pak saat ini ya? Satu bulannya gitu. Masih minim Pak. Masih karena produksinya masih belum tiap hari paling per pekan Pak. Ya, paling diantara 4 juta, 5 juta sih Pak dalam satu bulan. 4 juta sampai 5 juta ya Pak? Ya, dalam satu bulan juga. Ada rencana Pak mau meningkatkan usaha? Aduh Pak, pengen banget nih Pak. Makanya saya konsultasi sama Bapak nih. Gimana caranya nih? Alhamdulillah. Biar bisa pendapatan meningkat. Ya, minimal kali duanya lah Pak. Ya, ya. Dua kali lipatnya. Nah, ini kira-kira dengan kondisi yang saat ini terjadi nih Pak Subhan. Kendalanya di mana Pak? Apakah di pemasarannya atau di orang yang membuatnya begitu? Nah, itu memang kita ada dua Pak kendalanya. Yang pertama di produknya. Memang kemampuan kita belum bisa bersaing nih sama produk-produk yang asinan betau yang sudah ada ya. Kalau tempat lain tuh sampai orang ngantri nah, di tempat kita selain dari produk ya pemasarannya juga masih ya belum maksimal lah Pak pemasaran. Jadi, emang dua sisi itu yang pengen kita benahin lah Pak. Iya. Kalau selama ini pemasarannya via apa Pak? Produk Bapak ini? Sebetulnya kalau pemasaran kita offline ada Pak di outlet kita sendiri. Artinya memang masih di rumah sih Pak outletnya. Oh, ya, ya. Ada tiga. kalau ini di apa, suka ada pasar setiap hari minggu tuh Pak. Kalau libur kan ada tuh kita ya lumayan omzetnya. Kita masuk juga ke grapefruit. Oh, ya. Tapi ya penjualannya emang masih belum ini. Masih belum ya? Meningkat. Ya, kira-kira menurut Bapak tadi kan karena banyak pesaing ya produk asinan Betawi ini ya Pak. Nah, kira-kira apa namanya apakah yang membedakannya itu rasanya atau kemasannya atau bagaimana Pak? kira-kira menurut Bapak? Ya, kalau dibandingkan pesaing memang kemasan kita masih belum Pak. Saya belum bingung nih. Mau nanya siapa kalau masalah kemasan nih. Biar kayak orang-orang gitu. Terus masalah rasa juga kayaknya masih belum ini. Apakah mungkin dari pilihan bahan bakunya kali ya kita nggak seperti orang lain masih presnya masih terjaga. Nah, itu mungkin memang mohon arahannya Pak seperti apa sih produk yang kalau bagus biar enak rasanya. Kalau kita pikir sih udah enak cuma kan sudut pandangnya konsumen nih. Konsumen nilai ini. Emang sebetulnya kalau rasakan subjektif ya Pak ya. Tapi sepertinya karena orang banyak pilihan misalkan di go food atau di grab food pada saat dia masukin kata asinan mungkin yang muncul namanya yang paling Bapak di paling bawah sepertinya atau bagaimana ya kan. Jadi mungkin bisa di apa namanya dilakukan sedikit branding khusus sehingga pada saat orang cari kata asinan mungkin nama Bapak ada di atas. Mungkin itu ya. Ya bisa jadi Pak ya. Nanti kita coba kata kuncinya kita coba gali Pak ya. Nanti mungkin perlu juga semacam branding khusus ya untuk membedakan dengan yang lain gitu. Siap-siap Pak. Ya jadi kita coba perbaiki proses pemasaran kalau pemasarannya baik mungkin nanti kita akan sambil mencoba cari teman saya mungkin ada yang ahli tentang rasa dan kemasan. Memang kalau kemasan itu penting nggak menurut Bapak? Penting sih Pak kalau misalkan mudah bocor kan bahaya juga Pak. Terus kalau kemasannya nggak menarik terlihat nggak higienis orang nanti malas beli nanti Pak. Jadi menurut Bapak itu penting ya. Baik nanti akan saya coba cari mungkin teman saya yang paham tentang packaging dan juga tadi masalah branding. Apa namanya kira-kira nih kapan kita bisa follow up ya untuk melakukan proses tindak lanjut? Wah secepatnya Pak usahkan dalam bulan-bulannya ya Pak. Pak kita udah nggak sabar nih pengen langsung melejit nih omset nih Pak. Alhamdulillah. Tapi Bapak apa namanya nggak apa-apa ya kalau saya bantu untuk meningkatkan penjualan Bapak ya. Oh iya Pak terima kasih banyak Pak. Kita malah berharap demikian Pak. Baik Pak Subhan terima kasih ini untuk perbincangan awal nanti kita bisa tindak lanjuti ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya. terima kasih. Terima kasih.